Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di Aji Chalks TV. Di video kali ini saya akan unboxing suatu statue dari serial anime One Punch Man, yaitu toko utamanya sendiri, Saitama. Ini dari keluaran Sumi Art. Jadi tanpa berpasang-pasang lagi, saya akan langsung unseal dulu ya. Terlebih dahulu ini packingannya. Oke, ini sekarang sudah terbebas dari segala bubble wrap dan packingan ya guys ya. Mudah-mudahan aman di dalam ya guys. Oke, seperti biasanya saya akan perlihatkan dulu sekeliling dari boxnya ya guys ya. Ini adalah Saitama Extra, ini Sume Art ya, Extra by Sume. Nah, ini di atasnya ada tulisan Saitama dan ini lambang Sume. Nah guys ya, oke. Di sampingnya ada One Punch Man Saitama Anti-Disaster Measures Hero Association. Oke. Di sebelah sini pun sama guys. Nah, tapi di belakangnya, nah ini adalah bentuk dari patung ini ya guys. Ya keren ya guys ya, gayanya ya. Nah, luar biasa sekali. Ini ada, di sini ada ini guys. Tingginya 175 cm, beratnya 70 kg. Ya, umurnya 25 cm, distrik Jet City. Oke, ini adalah potretnya. Di sini ada license. Ya, Sume made in China. Nah, oke guys, di sini ada website dan juga Facebooknya. Di bawahnya tidak ada pampau guys. Jadi, let's go. Kita akan menariknya keluar guys. Oke. Sudah kosong ya guys. Masih seal ya guys ya, masih seal. Nampak nih guys, masih seal ya. Oke guys, jadi sangat simple sekali ya. Cuma ada dua bagian. Base-nya, dan juga Saitama-nya sendiri. Karena saya rasa sangat-sangat keren ini guys ya. Oke, Saitama-nya. Dan ini base-nya. Oke, jadi PVC ini ya ringan ya guys. Agak seperti material resin guys. Kalau resin itu cenderung berat. Nah, sekarang saya akan meletakkannya di base-nya. Nah, di sini sudah ada cantolannya ya. Ini ya bolong-bolongnya. Jadi, tinggal kita cantolkan di sini guys. Nah, ini ada cantolannya. Jadi, kita tinggal meletakkannya ya guys. Oke, ini sangat keren guys. Ini benar-benar keren guys. Nice. Jadi, Ya, ini benar-benar keren guys. Dilihat dari belakang pun sangat mantap ya guys ya. Sini dari belakang pun sangat mantap. Dari depan pun wow. Keren, keren, keren. Saya yang bukan penyempat Saitama aja. Menilai ini sangat cool ya. Sangat keren sekali gayanya. So, tanpa berlama-lama lagi. Kita langsung saja memasuki sesi penilaian ya guys ya. Let's go. Oke guys. Kita sudah memasuki sesi penilaian ya guys ya. Nah, seperti biasanya yang pertama kita akan bahas adalah kotaknya. Di sini kotaknya tidak ada yang aneh guys. Seperti biasanya kotak dari Sumeya ini ya. Nah, kalau bagi saya ini kotaknya lumayan lah. B lah ya guys ya. Jadi, kotaknya saya akan kasih nilai 7,5 per 10. So, next kita akan fokuskan ke patungnya sendiri ya guys ya. Kita akan nilai dari mukanya terlebih dahulu. Nah, kalian akan berusaha mendekatkan ke mukanya guys. Nah, kalau bagi saya mukanya ini perfect ya guys ya. Persis seperti yang ada di anime-nya. Memang perusahaan Sumeya ini bagus sekali ya guys ya. Jadi, untuk mukanya ini saya akan kasih nilai 10 per 10. Next adalah biasanya rambut namun ini pelontos ya guys ya. Tidak ada rambut. Jadi, ya sudah pasti perfect lah ya guys ya. Namanya juga gundul tidak ada rambut. Jadi, kita akan skip. Nah, selanjutnya adalah badannya guys. Kita coba lihat badannya. Apakah ini proporsional? Tidak ada yang aneh ya guys ya. Jadi, untuk badannya ini ya tentu saja nilai sempurna lagi. Jadi, 10 per 10 untuk badannya. Next adalah memasuki artnya atau gayanya. Ini tidak usah dibilang lagi ya. Ini sempurna sekali guys. Ini gayanya benar-benar top class ya. Top class. Jadi, ini perfecto 10 per 10. Sangat luar biasa guys. Kita dilihat dari segimanapun saja. Dari belakang pun mantap sekali ya guys ya. Apalagi efek-efek ledakan di besi-besi ini ya guys ya. Nah, kita akan lanjut lagi. Bentar. Saya akan memutarnya ini sepertinya begini lebih bagus guys. Nah, backgroundnya begini lebih bagus. Nah, kita akan lanjut lagi ke bagian detail. Nah, kita akan melihat secara perlahan. Detail dari base-nya ini. Ini sungguh luar biasa guys. Ini cacat-cacat, ini seperti besi-besi tergores gini pun bisa diwujudkan dengan sangat-sangat sempurna ya guys ya. Nah, ini ada bekas-bekas peot gini. Ini untuk base-nya luar biasa kalau saya bilang. Ini bekas goresan-goresan pada besinya. Peot-peotnya pun sangat-sangat dapat ya guys ya. Nah, ini peotnya. Oke. Kita lihat belakang. Ini untuk base-nya sungguh luar biasa. Kita akan lihat dulu ke atas. Oke. Untuk karakternya sendiri. Wow. Amazing guys. Ini bekas-bekas sobek ya. Bekas-bekas sobek, bekas-bekas. Apanya semua kerutannya dapat juga. Kita lihat di belakang. Bekas-bekas damage dari bajunya pun sangat-sangat mantap sekali ya guys ya. Sangat mantap sekali. Ini ada sobekan-sobekan lagi di belakang. Luar biasa guys. Oh ya, namun saya lihat di sini ya guys ya. Nah, di sini Saitama ini kan kita kenal dengan sangat kekar sekali ya. Saitama ini sangat kekar sekali. Lihat aja body-nya musik spek ya guys ya. Nah, ini sangat kekar sekali. Kenapa ini pahanya sangat polos ya guys. Harusnya dibuat agak sedikit. Hmm, ada ototnya guys ya. Harusnya ya. Kalau bagi saya ini sepertinya terlalu polos ini guys. Nah, ini miss satu di sini ya guys ya. Namun kita lihat lagi di detail yang lainnya. Wah, ini jubahnya luar biasa. Ini koyak-koyakan kayak gini. Mantap sekali dibuatnya. Damage-damage dari ini. Nah, ini koyak lagi. Ini juga ada koyaknya. Wah, bahkan di sini ada besi-besi yang terbang ya guys ya. Yang besi efek-besi yang ditinjunya sampai lepas ke ininya pun dibuat mereka guys. Ini sungguh luar biasa guys. Wah, tadinya saya mau kasih nilai 10 per 10 ya guys ya. Namun di sini tidak ada ototnya. Ini sangat polos sekali guys. Cuman dibuat kayak gini saja. Nah, jadi saya akan kasih nilai 9,5 per 10 untuk detailnya. Sungguh luar biasa sebenarnya guys. Benar-benar luar biasa. Nah, selanjutnya untuk painting atau pewarnaannya. Kita lihat guys. Di bagian base-nya. Ini gak usah dibilang lagi guys. Ini base-nya benar-benar bagus sekali dibuat guys. Nah, untuk karakternya sendiri ini ya sesuai warnanya kuning, merah. Ya guys ya. Coba kita lihat pengecatannya rapi gak? Nah, kalau saya lihat disini ini sangat rapi sekali ya pengecatannya ya. Paintingnya ini sangat rapi sekali. Sungguh luar biasa. Gradasi warnanya pun nampak jelas ya guys ya. Namun disini lagi-lagi ada masalah guys. Saya rasa warnanya agak sedikit aneh disini guys. Agak sedikit aneh di bagian sana guys warnanya. Terlihat agak pucat atau agak ngeping gitu ya guys ya. Saya rasa masalahnya disana aja guys. Ini untuk sayapnya pun ini luar biasa dipainting dengan sangat bagus ya guys ya. Dia tidak putih seutunya tapi ada gradasi antara hitam, abu-abu dan putih gitu guys. So, untuk paintingnya saya akan kasih nilai 9 per 10. Ini good job banget dari Sumi Art guys. Next ada bagian stabilitas. Nah, stabilitas ini sungguh stabil guys. Ini sungguh stabil tidak bisa digerakin lagi ya guys ya. Benar-benar stabil ini. Good job dari Sumi Art. Benar-benar patent guys. Jadi untuk stabilitasnya 10 per 10. Sekarang adalah finishing guys. Nah, dari tadi kita muter-muter sepertinya tidak terlihat ada dent sama sekali ya guys ya. Jadi, kita akan mengeceknya sekali lagi. Saya akan menguternya. Namun untuk tema yang kayak gini. Kalau ada dent mungkin tidak bakal kelihatan ya guys ya. Kita bakal mengira ini efek dari goresan-goresan yang memang dibuat secara sengaja ya guys ya. Namun untuk karakternya sendiri ya tidak ada ditemukan juga. Ada yang aneh. Semua sangat sempurna dibuatnya. Tidak ada catatnya ya guys ya. Jadi untuk finishing 10 per 10 guys. Oke. So, saya akan kasih kesimpulan secara overall. Ini bagi saya. Kayaknya salah satu patung yang nilainya paling tinggi ya guys ya. Ini luar biasa sekali guys. Dari gayanya ya guys ya. Secara overall saya kasih nilai 10 per 10 guys. Ini sangat worth it sekali untuk dibeli guys. Very, very good job by Sumi Art ya. Very, very good job. Saya rasa ini patung. Salah satu patung yang paling worth it untuk dibeli ya guys ya. Apalagi bagi penggemar One Punch Man ya. So, kita sudahi saja sesi review kali ini. Ya. Kita akan masuk ke sesi closing. So, sampai di sini saja guys. Video unboxing Sumi Art Extra One Punch Man Saitama guys. Jadi, semoga video ini bisa memberikan Anda sedikit informasi tentang patung ini. Yang mana tahu di luar sana Anda berminat untuk membeli patung ini. Dan jangan lupa juga untuk tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share ke teman-teman. Semoga Anda semua diberikan rejeki perlimpah. So, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.